Intro Hai hai hai, welcome back again Sobat Simple semuanya Kembali lagi dengan saya Chef Martin Praja Di Youtube channelnya Indonesian Simple Masak Simple, dan Rebat Sobat Simple, hari ini saya mau buat resep Kemarin saya tuh terinspirasi dari makanan-makanan Timur Tengah Atau India, ya Karena dia selalu makan ayamnya itu Entah itu dipanggang atau digoreng Dengan menggunakan saus mint Yes, saus ini nanti dalamnya itu ada daun mint Ada daun ketumbar Rasanya akan menyegarkan sekali Apalagi kita sandikan dengan ayam goreng Ataupun ayam panggang Yang gurih-gurih ketika nanti dicocol Rasanya akan menjadi segar di dalam mulut Jadi kita bisa makan lagi-makan lagi sobat simple Penasaran dengan resepnya? Kita akan langsung buat resep ayam goreng Saus mint ala Indonesian Simple Sobat Simple, sebelumnya saya mau ingetin dulu Untuk subscribe Youtube channelnya Indonesian Simple Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian ya Supaya teman-teman kalian bisa tontonin resepnya Dan bisa mengaplikasikannya di rumah Langsung aja kita buat Let's start cooking! Sobat Simple, kita akan buat saus mintnya dulu nih Saya akan masukkan disini yang pertama itu daun mintnya dulu Satu genggam ya kurang lebih 10 gram Dan untuk daun ketumbarnya Sebanyak 5 gram atau setara dengan setengah genggam tangan kita ya Lalu kita tambahkan 2 siung bawang putih Kita tambahkan 1 cm jahe Lalu ambil 1 buah lemon Kita ambil perasannya Kita butuh disini kurang lebih 50 ml air perasan jeruk lemon ya Sobat Simple, 50 ml air perasan jeruk lemon ini Setara dengan 3 sendok makan ya Selanjutnya kita tambahkan 60 gram yogurt Kita pakenya plain yogurt ya guys Next, kita tambahkan 3 buah cabai hijau Ini untuk menambahkan rasa pedasnya nanti ya Untuk rempah-rempahnya Kita pakai disini jinten ya Jintennya sebanyak setengah sendok teh Lalu kita tambahkan garam Garamnya setengah sendok teh Dan tambahkan 1.4 sendok teh ladaku Semua bahan sudah masuk dalam chopper Ini kita haluskan ya Nah Sobat Simple, kita lihat sausnya ya Nah, dia sekarang sudah tercampur rata nih Sobat Simple Kita tuangkan ke dalam wadah Kita sisihkan dulu Sobat Simple, sekarang saya mau membuat ayam gorengnya Siapkan ayam disini sebanyak 500 gram Yang sudah saya potong menjadi 8 bagian Sekarang siapkan 1 saset bumbu merek marinasi Kita masukkan ke dalam wadah bumbunya Dan tambahkan 4 sendok makan air Lalu aduk rata Sampai tidak ada bubuknya yang menggumpal ya Sobat Simple, sekarang ini kita siramkan Larutannya ke dalam ayam Yang tadi sudah kita potong-potong Dan sekarang kita mau menggorengnya Siapkan minyak gorengnya ya Lalu panaskan ya Sobat Simple, minyaknya sudah panas nih Kita langsung goreng ayamnya Tidak usah menunggu lama ya Nah ini bumbunya akan meresap juga ke dalamnya ya Sobat Simple Cara membuat ayam goreng yang enak tuh praktis banget loh Sobat Simple Kita lumurkan bumbu merek marinasi pada ayam Tunggu minyaknya panas Dan bisa langsung kita goreng Bumbunya akan meresap ke dalam-dalamnya Terus ayamnya juga akan matang sempurna Gunakan apinya yang sedang Sobat Simple Aku udah nyiapin tirisan Kita lihat dulu ayamnya ya Nah ini kalau warnanya sudah berubah menjadi kecoklatan seperti ini nih Sobat Simple Lihat Dari kulitnya sudah terlihat crispy nih Matikan dulu apinya Dan kita tiriskan dulu Tinggal kita sajikan dengan saus minyak yang tadi sudah kita buat Tinggal dimakan deh Sobat Simple tinggal kita sajikan bersama dengan saus minyaknya Sobat Simple Tadaaa Lihat nih ayam-ayamnya sudah pada matang Aku mau cobain ayamnya dulu ya Nih Sobat Simple Kita buka dulu ya Biar Sobat Simple lihat nih Dalamnya itu kayak gimana Wah Matangnya sempurna Sobat Simple Bumbunya nyerep banget nih Lihat Sampai warna kuningnya aja langsung nyerep tuh ke dalam Hmm 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 Lempa-lempanya joss nih Masuk ke dalam-dalamnya Ini aku sekarang mau siram Tadi saus minyaknya ini Tadi saus minyaknya ini Sudah aku siapin Tapi aku mau nyiremin dikit Tisss Biar semuanya dapet Hmm Coba simple Kita makan ya Hmm Matang loh Sempurna Hmm Saus minyaknya nih Bener-bener membantu agar Kalau kita makan ayam itu Bisa nyuap lagi Nyuap lagi Karena rasanya segar Rempah-rempahnya ini Kombinasi yang enak banget Dari kombinasi Rempah yang ada di ayam Terus ada rempah yang ada di saus minyak juga Cakep banget Sobat simple Sekarang kalian udah punya referensi Buat bikin ayam goreng Yang gak melulu itu-itu aja Sekarang bisa kalian bikin Dengan ayam goreng Saus minyaknya Dan sobat simple Ayo dong Subscribe dulu Youtube channelnya Indonesia Simple Biar kalian gak ketinggalan nih Resep-resep terbaru Yang kita bakalan post Atau share di Youtube channelnya Indonesia Simple Saya Syaf Martin Praja Sampai ketemu lagi Di video-video berikutnya Pastinya hanya di Indonesia Simple Masak Simple Dari Bye sobat simple Sub indo by broth3rmax